Pemirsa tim Basarnas dan DVI telah memberangkatkan 4 jenazah korban RACA KZ850 ke Surabaya, Jawa Timur. Keempat jenazah itu berjenis kelamin 2 perempuan dewasa dan 2 laki-laki dewasa. Dan berikut adalah konferensi pers yang digelar oleh tim Basarnas dan DVI Polri di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Jenazah yang menggunakan Hotel 1320 langsung street dari sini ke Juwanda. Selanjutnya nanti tadi 4 jenazah sudah dikirim langsung ke Juwanda. Mengenai data detil nanti biar dokter menjelaskan. Yang berikutnya waksudnya juga kita kedatangan masih di sini kebetulan Hercules-nya Singapura. Mereka membawa alat 2 set yaitu Autonomous Underwater Vehicle. Jadi alat deteksi bawah laut dia bisa bergerak, digerakkan secara otomatik dari atas, dari kapalnya mereka. Kapal ini dari sini menggunakan pesawatnya mereka ke kapal RSS Persistent. Selanjutnya lagi di-drop di kapalnya Singapura RSS Persistent yang berada dan berlabuh di sekitar area pencarian. Kalau kamu bertanya tentang area pencarian itu ada di whiteboard sana. Kemampuannya dia dapat deteksi sedalam 100 meter. Kemudian lebar sapuan 100 meter. Jadi dia punya side beam, double side beam radar. Sorry, double side beam sonar. Tanpa awak. Sementara sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, kalau ada pertanyaan silakan. Selanjutnya untuk lebih detail lagi tentang penanganan tadi jenazah, silahkan dok. Selamat pagi, rakyat-rakyat kalian. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya laporkan bahwa sampai pagi ini tim DPI sudah menerima 6 jenazah. Hari pertama kita terima 2 jenazah. Satu perempuan dewasa dan satu laki-laki remaja. Yang satu ini, yang perempuan dewasa, dari sidik jarinya, sementara ini bisa kita simpulkan, dapat teridentifikasi. Tanggungan, dan untuk konfirmasinya, nanti silakan di Surabaya, akan disampaikan oleh Habib Petrus Polda Jatim, Pres. Budjono. Kemudian, hari ini, kami menerima 4 jenazah. Yang sudah disiapkan tadi malam, satu laki-laki dewasa, dan satu perempuan. Yang laki-laki dewasa ini, tanda-tanda yang bisa saya sampaikan, menggunakan pahul warna biro-dengkar, polo, ada tulisan 3 di lengan sebelah curi. Kemudian, yang perempuan berpakaian warna merah, dengan tanda-tanda tertentu, kemungkinan adalah provisawan. Kemudian, yang baru tiba-tiba ini, ada dua jenazah, satu laki-laki dan satu perempuan dewasa. Mungkin sementara itu yang bisa saya laporkan dari IBI. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Dr. Anton. Ada pertanyaan? Dari kanan. Ya. Saya tidak mahu mengambil, saya tidak mahu mengambil, saya akan mengambil di Singapura. Ya. Ini akan mengembangkan ke RSS Persisten. Oke. Dari sekarang. Dari sini, sorry. Ya. Ya. Kita pegang yang dipublish oleh pusat, yaitu tujuh. Satu masih di somewhere di 16 kapal itu. Kita belum bisa kontak. Karena masing-masing berjauhan. Sampai 240 kilometer, walaupun area pencarian di sini yang 150 nautical mile. Ya. Ya. Somewhere out there. Ya berikutnya. Ya. Yes. Saya tanya apa selesai saat ini yang sudah dipilihkan semacam ping? Bukan aksinya dari ELT misalnya? Dari kapal yang sudah dikiriman, yang pertama tadi baru Najaya, kemudian mudah-mudahan hari ini ada. Tapi saat ini, sampai detik ini belum ada kabar. Berita tentang ping dari ELT. Oke. Pak, Pak, Pak. Pak, Pak. Sudah. Sudah ada. Ya. Bisa disampaikan mengenai pembakaran lagi di lokasi pencarian, dan bisa disampaikan satu jenazah yang masih tertinggal ini, tidak ada umpul lagi atau umpul yang paling besar. Ya, situasi saat ini di daerah pencarian hujan, ombak seperti kemarin 3-4 meter dan itu menyulitkan bagi kapal maupun heli kita mendekat untuk mengambil korban dan lain sebagainya. Untuk alat dari silangkula itu, bisa dijelaskan cara pencari secara pencari seperti apa? Dan kemudian dengan kondisi cuaca seperti itu, apakah alat itu bisa berfungsi? Sepengetahuan kami yang kami gunakan alat sejenis milik BPPT, dia bekerja dengan sistem sonar, yaitu dengan dombang suara. Dia bikin sistem side beam, jadi dia melebar, melebar sampai 100 meter pencarian. Jadi apa yang benda yang tersentuh oleh sonar tersebut, itu yang ditangkap oleh alat, kemudian nanti dia terproyeksikan dalam suatu screen. Bentuknya itu kalau permukaan laut dan sebagainya akan kelihatan. Kemudian kalau ada benda, itu dibedakan dengan warna. Dengan cuaca yang saat ini berlombang tinggi, apakah alat ini bisa digunakan? Saya kira tidak akan berpengar, karena itu dimasukkan ke dalam air dan cuma kapal ini mungkin goyang. Tapi kan alat ini unmanned, tidak ada, tanpa awak. Untuk yang kita terima hari ini, jenazah yang pertama itu terbungkus kantong hijau. Perempuan menggunakan kaos dan celana berwarna gelap, pakaian dalam putih, tinggi beran kira-kira 167 cm. Kemudian pada kaos di bangun sebelah ini terdapat gambar saling, ikat pencarian warna hitam, perkiraan umur sekitar 40 tahun. Kemudian yang terakhir, menggunakan seorang laki-laki dewasa, menggunakan kaos berkerah, warna coklat, celana jeans panjang, warna biru tua, pakaian dalam berwarna abu-abu. Kemudian pada saku depan kanan celana jeans terdapat sebuah handphone warna putih, kemudian menggunakan jam tangan. Sampai sejauh ini kita tidak melakukan pemeriksaan mendetil tentang kartu identitas maupun dokumen yang lain, itu akan dilakukan nanti di Surabaya. Dan untuk diketahui bahwa kalau sampai sejauh ini, dari kartu identitas atau apapun yang melekat, itu tidak sepenuhnya dapat mengartikan bahwa yang tersantutan atau jenazah tersebut teridentifikasi. Karena masih ada faktor-faktor lain yang perlu kita pertimbangkan untuk meyakinkan bahwa jenazah ini sebagai si A atau si B. Sampai detik ini belum ada kabar. Tadi saya bisa berkomunikasi dengan Kepala Staf Gus Kamlah, Laksamana Pertama Rashid, belum ada hal tersebut. Mungkin nanti siang setelah mereka dengan pattern penjaraan yang baru lalu disampaikan. Ya kita usahakan begitu mereka mendarat, pasti mereka akan mengerjakan langsung karena kita berberomba dengan waktu dan cuaca. Posisi alat itu sekarang di mana Pak? Itu pesawatnya. Iya. Dan sekarang di bawah naik truk, naik truk ke Basarnas, dibawa ke helikopter mereka. Helikopter mereka belum mendarat di situ. Ada di depan medar sipil. Nanti alat itu sudah dibawa ke? Di bawah ke, ya, ke namanya persisten itu, kapal persisten. Pasti, pasti. Ini di bawah permukaan, ya. Kenapa? Masih ada jenazah belum kita ambil. Tapi nggak tahu di 16 kapal yang ada itu. Kita belum bisa konfirmasikan. Oke, don't push me. Oke, nanti akan kita publish kalau itu resmi. Jadi, seperti kemarin. Ada argumentasi 10 dan sebagainya. Saya bilang, saya masih memegang yang 7. Oke, sekarang ada 6. Pegang yang 7. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.